Intro Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder Saya tidak membuat konten kemarin karena saya sibuk dengan urusan lainnya Tapi hari ini saya ingin membuat dua konten Yang pertama dulu yakni tentang pertandingan antara Fulham lawan Chelsea yang dimenangkan Chelsea dengan skor 0-1 Skor lainnya tipis dari segi permainan Chelsea dipaksa bekerja keras padahal Fulham sempat diperkuat dengan 10 pemain Karena ada pemain yang diusir dari lapangan mendapatkan kartu merah Ini adalah hasil yang memang diperlukan oleh Chelsea yakni sebuah kemenangan Teman-teman tahu dalam 6 pertandingan sebelumnya Chelsea hanya menang 1 kali yakni lawan West Ham di kandang sendiri Mereka sempat kalah lawan Arsenal dengan skor 3-1 mereka sempat kalah lawan City juga dengan skor 1-3 Ya lawan City kan di kandang sendiri mereka kalah Jadi ini adalah sebuah krusial win Bukan hanya bagi Chelsea agar mereka bisa memperbaiki peringkat mereka di kelas main sementara IPL Tapi juga bagi Frank Lampard Jika saja di game ini Chelsea tidak bisa meraih kemenangan Apalagi dengan situasi Fulham sempat diperkuat dengan 10 pemain Saya tidak yakin bahwa Lampard akan tetap dipertahankan Tapi bahwasannya Chelsea bisa meraih hasil akhir 0-1 ini paling tidak memperpanjang Ya pekerjaan Frank Lampard sebagai manajer Chelsea Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya kira bahwa permainan Chelsea belum berkembang Dari segi permainan mereka terlihat sebagai tim yang tidak memiliki kreasi serangan dan kehilangan ide Padahal tim lawan sempat diperkuat dengan 10 pemain Siapa tim lawan ini? Fulham Apa hebatnya Fulham? Sebetulnya Fulham adalah tim yang saat ini berada di zona degradasi Oke Ya tentu ini sebetulnya adalah lawan yang mudah bagi Chelsea Tapi itu kan di atas kertas Secara statistik Fulham sempat menahan Liverpool Fulham sempat menahan Southampton Di kandang mereka sendiri Fulham sempat menahan Tottenham Hotspur Di kandang Tottenham Hotspur So this is not an easy team to beat Selain diperlukan kerja keras Saya kira juga diperlukan kreasi serangan yang Memungkinkan tim lawan untuk bisa mencetak banyak gol on Fulham Tapi tim lawan sulit mencetak banyak gol on Fulham Liverpool saja sulit mencetak banyak gol Kita tahu penyerang mereka di depan Iya kan? Trio Firman Saha ini kan luar biasa Tottenham Hotspur juga sama Harry Kane dan Son tidak bisa berbuat apa-apa Southampton juga sama Tapi di game ini kita perlu dulu ya Pertama teman-teman melihat starting line up dari kedua tim Itu sangat penting Saya selalu ingin membahas tentang starting line up Karena dengan demikian Kita bisa kira-kira Menganalisa apa sih yang sebenarnya diinginkan kepelatih Oke kita lihat dulu Starting line up dari tim Tuan Rumah Terus terang saya tidak familiar dengan para pemainnya Kecuali Areola Karena Areola ini pernah memperkuat Real Madrid Ia sempat bermain bagi Real Madrid kan Yang kita tahu pada saat Courtois penampilannya tidak baik Zidane sempat menepikan Courtois ke Bangku Cadangan dan Areloa Diberikan kesempatan bermain Areloa is a good goalkeeper Memang ia banyak kemasukan gol Tapi jika teman-teman perhatikan Dalam setiap pertandingan minimal Ia lakukan 4 crucial saves Saya masih ingat tuh Lawan Liverpool luar biasa saves yang ia lakukan Lawan Tottenham Hotspur juga sama Jadi ini penjaga gawang yang tidak mudah ditaklukkan Oke and then Kenny Tete Saya pernah melihat juga penampilan pemain ini Ketika ia memperkuat Olimpik Lyon Di UEFA Champions League musim lalu Permainannya bagus Lawan Bayern dan juga lawan City Saat itu Lyon Menyisikan Manchester City So he's a good player also Kemudian Joachim Henderson Ini juga pemain bagus Cavalero Saya belum pernah melihat penampilannya sebelumnya Sayang juga ya Fulham sempat juga Salah satu pemainnya diusir Yakni Anthony Robinson Sayang sekali Anyway from Chelsea Oke ini yang menarik Bahwa Lampard tidak menurunkan Hawats dan juga Werner dari awal Giroud dipilih sebagai target man Mason Mountwater player Selalu bekerja keras Di belakang seperti biasa Silwell akan bermain jika ia fit Rudiger bersama Silva Berduet di center back Aspili Cueta And then Mendy Ya Kowacic bisa bermain Jorginho bermain Kante tidak bisa bermain Karena larangan Atau akumulasi kartu Ziyech Tentu kita semua mengharapkan Ziyech bisa menyulap Ya permainan Chelsea Agar Chelsea bisa mendapatkan banyak peluang Dan paling tidak dari peluang-peluang tersebut Chelsea bisa menghasilkan banyak gol Dan seperti perkiraan saya semula Bahwa Chelsea pasti akan dipaksa Bekerja keras Seperti juga di semua game musim ini Sulit bagi Chelsea untuk meraih kemenangan Tanpa bekerja keras Terlihat para pemain Ya dipaksa Selain juga untuk Mencoba untuk menerobos pertahanan tim lawan Dengan gerakan individualnya Mereka juga harus cerdik Untuk bisa melihat celah di pertahanan tim lawan Memang Chelsea banyak mendapatkan peluang Giroud Ziyech Ya kan Kemudian Rudiger sempat mendapatkan peluang Mason Mount Tendangannya di babak pertama terkena Mistar Gawang Tapi secara permainan Ya saya jujur Melihat bahwa tidak ada link up Dari lini tengah ke lini depan Dari Chelsea Oke Mason Mount bekerja keras Ia berada hampir di setiap sektor lapangan Atau saya katakan secara menyeluruh lah Ada corner yang ia ambil Rudiger hampir mencetak gol Ya kan Shieldwell juga sama Ya perannya begitu proaktif Untuk mendukung serangan juga ketika Ya coba bertahan Tapi selain itu saya tidak melihat ada pemain lain Ziyech Oke he got one chance Ya kan ada seperti kerjasama yang baik lah dengan Giroud Ya Giroud juga mendapatkan chance Saya kira itu juga diberikan umpan oleh Mason Mount Jadi Yang mereka lakukan kerjasama ini Mendekati pertahanan tim lawan Tapi build up serangannya ini terlihat tergesa-gesa Nah sebetulnya disinilah dibutuhkan pemain Yang bisa menjadi link up player Oke lawan Fulham Ya Fulham juga tidak mudah untuk mematakan serangan para pemain Chelsea Karena dari segi kualitas tentu para pemain Chelsea jauh lebih unggul Tapi if you can create attack from the center disanalah masalah anda akan muncul ketika Ya tim anda dipaksa untuk mencetak gol Kan terlihat Sulit sekali bagi Chelsea juga untuk create serangan yang rapi Dan saya kira penampilan Ziyech juga di game ini ya mengecewakan juga lah ya Ya tidak tampil sesuai ekspektasi Pada saat memang kita semua mengharapkan Saat Ziyech bisa comeback Ia bisa membuat permainan Chelsea Ia lebih menarik lagi Secara serangan lebih bervariatif lagi Tentu crossing-crossing yang diperlukan dari Ziyech adalah akurat Tapi tidak ada He got one chance and that's it Saya kira beberapa umpan yang juga ia berikan tidak akurat Ya ini juga yang menyulitkan Zero untuk mendapatkan peluang bersih Ya habis itu apa yang coba Fulham melakukan Tentu Fulham mencoba juga untuk melakukan pressing Saya tidak melihat Fulham main bertahan di game ini Mereka juga coba untuk menyerang Tapi mereka tidak bisa Karena serangan juga mereka coba bangun dari kedua sektor sayap Disanalah kekuatan Chelsea dengan dua fullback mereka Shilwell dan juga Aspili Kueta Memang Aspili Kueta ini tidak banyak melakukan pergerakan overlap Dan akhirnya kan Aspili Kueta tersebut yang dilanggar oleh Robinson Pelanggaran yang tidak perlu Ya sebuah tackling keras menjurus kasar Itu bisa mencederai Aspili Kueta Wasit sudah memberikan kartu merah Kemudian direview lagi oleh Fardan Betul harus diberikan kartu merah Of course advantage berada di Chelsea Tapi lagi-lagi ya serangan yang mereka create ini Tidak banyak yang on target Memang ada chance dari Zero yang gagal ya konversikan Tapi ternyata ya offside Jorginho tidak begitu aktif untuk melibatkan dirinya dalam proses serangan Kowacic masih not bad Beberapa kali ikut terlibat dalam proses serangan Tapi hanya Mason Mount kan yang kita melihat bekerja keras Ini yang pernah saya labeli anak kemas Dari Frank Lampard Ya paling tidak ia adalah pemain yang paling dipercaya Dan ia memberikan penampilan yang gemilang Dan saya kira ialah yang menyelamatkan untuk sementara Pekerjaan dari Frank Lampard What a player Dan akhirnya sebuah gol yang ditunggu-tunggu ini bisa dicetak oleh Chelsea Tapi sebelumnya Frank Lampard perlu melakukan pergantian Karena di lini depan ini tidak berfungsi secara normal Ziyech, Giroud ya Mereka sepertinya kehilangan ide untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya Sehingga Ziyech dan juga Giroud betul kan mereka berdua yang diganti Calum Hudson-Odoi masuk menggantikan Ziyech Kemudian Werner masuk menggantikan Giroud Werner lagi-lagi kita melihat tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti Dan saya perlu tegaskan ini bukan soal posisi Werner Tapi saya kira ini lebih ke mental Lebih juga kepercayaan diri dari Werner Sepertinya ia mengalami krisis kepercayaan diri Sepertinya itu adalah pengamatan saya Karena chances yang ia dapat sebetulnya banyak dalam setiap game sebelumnya Apakah ia bermain di wing atau ia bermain di center forward Dan setelah pergantian tersebut Beberapa menit kemudian baru kita lihat ada sebuah gol yang tercipta Shieldwell lagi-lagi ya crossing yang luar biasa Areloa sayang disini Areloa ini memutuskan untuk Seperti menghalau bola ya dengan tangannya bukan menangkapnya Mungkin ia memutuskan itu adalah cara yang lebih efektif Tapi disana ada Mason Mount Mason Mount melakukan finishing yang memang diperlukan Tendangan keras dan ia menendang Ya teman-teman perhatikan ke arah gawang yang kosong loh Jadi memang Mason Mount ini adalah pemain yang sangat cerdas dan vital bagi Chelsea Tapi ada juga kan lapse of concentration di pertahanan Chelsea Ketika Aspili Cueta memberikan umpan kepada Mendy Ada kepanikan ya Cavalero bagus juga itu tendangannya masih bisa diblok oleh Silva saya kira Sebelumnya babak pertama juga Cavalero mendapatkan peluang off target Tapi ada sedikit ruang yang kosong Ya ruang yang kosong ini dimana teman-teman perhatikan itu di lini tengah Nah inilah yang saya jelaskan tadi tidak ada link up player Jadi link up player itu bukan hanya untuk menyusun serangan Tapi juga untuk berada melapisi lini pertahanan Mungkin juga ya ini tidak kita lihat seorang link up player Karena Kante tidak bermain di game ini Tapi saat Kante main tampaknya ia juga berjuang sendirian Maka itu jika Chelsea menang nanti lawan Leicester baru saya kira mereka Membuka lagi peluangnya untuk bersaing di papan atas Dan tentunya bisa finish di top 4 zone agar bisa lolos ke UEFA Champions League Walaupun saya kira dengan materi pemain yang dimiliki Chelsea saat ini Pemain-pemain yang mahal yang dibeli oleh Chelsea di bursa transfer musim panas lalu Ya seharusnya mereka bisa bersaing dong untuk meraih gelar juara Tapi ya itu dia alasannya kan terus menerus Pemain baru belum beradaptasi ya sampai kapan Ini sudah pertengahan musim lah Ya kan sudah belasan pertandingan Sudah berapa pertandingan nih? Sudah 18 pertandingan Masa belum juga beradaptasi artinya gagal dong Nah ya jadi saya kira alasan belum bisa beradaptasi ini tidak valid Tapi bagaimana kerjasama yang perlu ditingkatkan diantara para pemain Jadi tidak hanya Mason Mount saja yang terlihat bekerja keras Tami Abraham juga hampir mencetak gol Satrudigal memberikan umpan Kenapa bukan Tami yang bermain dari awal ya? Karena memang Lampard menginginkan pemain yang bisa memberikan efek Ya signifikan dengan duel-duel di udara itu ada pada diri Jiru Tapi ia tidak mendapatkan suplai bola Jadi banyak pembenahan yang perlu dilakukan oleh Frank Lampard Sambil kita menunggu game selanjutnya bagi Chelsea Saya masih optimis bahwa Lampard bisa melakukan pembenahan tersebut Tinggal ia memilih pemain yang tepat Pemain yang saya kira kehilangan di game ini adalah Hawats Jika saja Hawats main walaupun memang sepertinya Lampard khawatir memainkan Hawats Karena ia belum menyatu secara permainan dengan rekan-rekan yang lain Jika saja Hawats bermain bisa saja ia membuat perubahan di game ini Right? He's a technical player Tapi permainan kreatif tidak muncul dari Chelsea di lini tengah Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton konten saya terbaru ini Kita ketemu lagi di konten selanjutnya No hate, only football Salam sepak bola